Sebagai bentuk peringatan atas hari kebangkitan nasional tahun 2023, pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar jatang bersolawat di desa Karangmangu, Kejamatan Sarang, Kabupaten Rebat. Acara solawatan bersama Habib Sheikh bin Abdul Qadir Asegaf tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yassin Maimun, jajaran OP di Provinsi Jawa Tengah, serta para ulama dan kiai di Kabupaten Rebat. Selain itu, hadir pula Gubernur Ganjar Pranowo kendati hanya secara daring. Menariknya, pada kesempatan itu, Tadz Yassin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah apabila program dan kebijakan yang dilaksanakan selama ini belum bisa menyenangkan semuanya. Namun demikian, Pemprov selama ini terus berupaya maksimal dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrim. Di mana salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kesehatan. Untuk itu, dirinya mengajak masyarakat agar senantiasa menjaga pola hidup sehat. Tim Liputan Temangun TV melaporkan. Tidak, Jawa Tengah!